Demi mencari menit bermain, Persik Kediri terpaksa meminjamkan salah satu pemain mudanya untuk berlagak di Liga 2. Lokal pride semakin berkurang. Di tim utama Persik hanya tersisa 8 pemain lokal Kediri. Berikut ini ulasannya setelah yang opening. Like and Share, agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persik Kediri. Jordan Zamorano resmi dipinjamkan ke Persela Lamongan. Dilansir dari tribunmataraman.com Kabar mengejutkan datang dari Persik Kediri, salah satu pemain mudanya, yakni Jordan Zamorano resmi dipinjamkan ke Persela Lamongan. Diketahui Jordan Zamorano, merupakan salah satu talenta asli Kediri. Jordan Zamorano sendiri sudah lama membela Persik Kediri, bersama Yusuf Meilana, Risna Prahala Benta, hingga Septian Bagaskara, yang kini membela Rans Nusantara. Musim lalu, Jordan masih minim mendapatkan menit bermain, saat membela Persik Kediri di Liga 1. Oleh sebab itu, demi mengasah kemampuan lebih baik lagi, ia dipinjamkan ke klub Liga 2, Persela Lamongan. Bahkan, pihak Persela Lamongan melalui laman Instagramnya, sudah mengumumkan, jika Jordan Zamorano bergabung untuk membela Persela di kompetisi Liga 2. Persela Lamongan kembali mendapatkan amunisi, untuk mengarungi Liga 2 musim ini. Pemain muda milik Persik Kediri, resmi bergabung dengan status pinjaman. Selamat bergabung, Jordan Zamorano, tulis akun Instagram resmi, Persela Lamongan. Mohamad Jordan Zamorano, adalah pemain sepak bola yang berasal dari Jawa Timur. Jordan bermain sebagai seorang gelandang bertahan, dan memiliki tinggi 176 cm. Jordan Zamorano lahir pada tanggal 7 Februari tahun 2001, di Kediri. Ia mengawali kariernya bersama SSB Triple S, pada tahun 2015. Pada tahun 2018, Jordan Zamorano bergabung dengan PSS Sleman usia 18. Lalu, ia naik tingkat dan bermain untuk PSS Sleman U20. Pada tahun 2020, ia bergabung dengan klub tanah kelahirannya, Persik Kediri. Persik sisakan 8 pemain asli Kediri, di tim utama. Dengan dipinjamkannya Jordan Zamorano ke Persela, membuat Persik Kediri, hanya dihuni 8 pemain putra daerah, di skuad utama. Di antaranya 4 pemain senior, dan 4 pemain junior. Untuk pemain senior lokal, Persik masih akan diperkuat Faris Aditama, Adi Eko Jayanto, Dhani Saputra dan Fafa Mario Yagalo. Untuk Dhani dan Fafa, keduanya masih memulihkan kebugaran usai di terpa cedera panjang. Sementara untuk 4 pemain muda lokal, Persik masih akan mengandalkan Rizna Prahala Benta, Yusuf Meilana, Bayu Otto Kartika, dan Bagas Satrio. Menurut rumor yang beredar, Bagas Satrio diperkirakan, akan mengikuti jejak Jordan Zamorano, mengingat persaingan di lini tengah yang begitu sesak. Sebelumnya, tim Macan Putih telah melepas 4 pemain lokal ke diri, di bursa transfer kali ini. Yaitu Eka Sama Adi dan Misbahul Akmal, yang dilepas ke Persedikap Kediri. Berikutnya ada nama Ahmad Nufiandani, yang peminjamannya tidak diperpanjang dari Persikabo, yang kemudian menyeberang ke Persebaya. Dan yang terakhir Septian Bagaskara, yang dilepas ke Rans Nusantara FC, demi mencari menit bermain. Itulah dia deretan pemain lokal ke diri, yang masih bertahan bersama Persik, maupun yang sudah hengkang dari Persik Kediri. Menarik kita tunggu, pemain-pemain lokal ke diri lainnya, yang akan menembus tim utama Persik Kediri. Terima kasih telah menonton!